Wardeka itu lahir di, bukan di pusat, bukan di ibu kota Indonesia, tapi lahir di daerah. Sebudaya, tetapi ada pesan juga dari ketua e-sport bahwa untuk game e-sport ini jangan juga hanya perangnya yang kita angkat, yang kita utamakan, tetapi ada nilai-nilai moral juga. Bersama para gamer, bersama para warrior, kita lestarikan budaya Sulawesi Utara, kita lestarikan budaya Indonesia, maju, maju, maju. Sore Mampos, Seri. Sedang sekali hari ini saya Ia Sinta dalam Warbiasa Leach, Dating Leach 2024 di sesi talk show dengan tema melestarikan masa lalu, membangun masa depan, kolaborasi game dan budaya. Nah, pengunjung sekalian, di sore hari ini, di hari yang spesial Sumpah Pemuda 2024, kita akan mengeksplorasi bagaimana pemuda dalam permainan digital dapat menjadi jembatan antara budaya tradisional dan generasi masa kini. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saya mengundang narasumber-narasumber hebat di sore hari ini, yang pertama saya mengundang Bapak Akwons, selaku pengurus e-sport Indonesia Sulawesi Utara. Selanjutnya, saya mengundang Kepala Balai Plasterian Kebudayaan, wilayah 17 Sulawesi Utara, Gorontawo, Bapak Sri Sugiharta, SSMPA, dan selanjutnya CEO Game Developer, Bapak Andrea Kusumwayudi, Sarjana Komputer, Master of Engineering. Dan ini dia, narasumber-narasumber hebat kita dalam talkshow, melestarikan masa lalu, membangun masa depan, kolaborasi, game, dan budaya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk narasumber-narasumber kita. Selamat sore Bapak-Bapak. Apa kabar hari ini? Semangat luar biasa. Semangat luar biasa. Dan di sore hari ini, dalam momen sumpah pemuda, kita akan berbincang mengenai topik yang sangat spesial, yaitu game dan budaya lokal di Sulawesi Utara. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja, kita mulai dari Pak Afun, sebolehkah Bapak memperkenalkan diri kepada para pemunjung yang ada di Manado Town Square 2, yang hadir menonton kita dalam talkshow, melestarikan masa lalu, membangun masa depan, kolaborasi, game, dan budaya. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bersiahtera bagi kita semua. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih atas undangannya ini. Perkenalan kami, nama kami Alphonse, kami mewakili dari pemurus e-sport Sulawesi Utara. Kebetulan, ketua e-sport Sulawesi Utara, ketua umum e-sport Sulawesi Utara adalah Bapak Brigjen DNI Raimon Marojahan, Sarjana Ekonomi Master Management. Namun, saat ini karena beliau berhalangan hadir, sehingga beliau menugaskan kami, pengurus di e-sport Sulawesi Utara untuk mewakili beliau dalam talkshow hari. Terima kasih. Terima kasih Pak Alphonse. Selanjutnya kita mendengarkan dari Kepala Balai Pengestrian Kebudayaan Wilayah 17. Pak Sugi, silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Sinta. Saya Sri Sugi Arta, namanya Kepala Balai Pengestrian Kebudayaan Wilayah 17. Jadi ini, Balai Pengestrian Kebudayaan Wilayah 17 ini dulu di bawah Kementerian Perindikan, Kebudayaan Isat dan Herologi. Sekarang, Kementerian Baru, Kementerian Kebudayaan. Dan kantor kami mempunyai wilayah kerja di Sulawesi Utara dan Buruntalo, seperti itu. Dan kantor kami mempunyai tugas utama terkait dengan pelestarian kebudayaan, baik yang bersuat benda maupun yang tak benda, khususnya di Sulawesi Utara dan Buruntalo. Terima kasih Bapak. Jadi, para pengunjung sekalian, inilah Kepala Balai Pengestrian Kebudayaan Wilayah 17 Sulawesi Utara. Dan selanjutnya, The Last But Not The Least, CEO Game Developer yang hari ini game yang dikembangkan oleh kakak ini kita mainkan dan kita kompetisikan dalam acara luar biasa Dandim Leach 2024. Dipersilakan, Kak. Oke, terima kasih. Nama saya Andi. Saya dan tim mengembangkan Rupa Game. Nah, salah satunya game kita yang pertama itu adalah namanya Mamuni Squad. Kita membawa budaya juga. Kita fokus membuat game budaya. Dan untuk game pertama kita itu sudah berada di kurang lebih 128 negara. yang di-download. Kurang lebih hampir 100 ribu download. Dan ada juga di beberapa situs. Sebajakan juga sudah ada, malah lebih banyak. 600 ribu download. Nah, untuk saat ini, kami selain membuat game yang dimainkan untuk satu orang, kami juga membuat game yang dimainkan untuk banyak orang. Nah, game yang kami buat ini namanya Wardeka. Dan ini juga saya dengan tim yang. Ada beberapa tim juga yang hadir di sini. Jadi, pesan kami bernama Darius. Ini. Baik. Dan tanpa perlu kita berlama-lama lagi, saat ini saya menuju ke Pak Alvons, selaku perwakilan dari pengurus e-sport Indonesia. Pak Alvons, bagaimana pendangan dari pengurus e-sport Indonesia Sulawesi Utara dalam konteks semangat sumpah pemuda? Bagaimana Bapak melihat nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dapat dimasukkan ke dalam game e-sport berbasis budaya sendiri, Pak? Baik, terima kasih. Menurut kami, sebenarnya kami sangat mengapresiasi ini ya, sangat berbangga karena menerapkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme ke dalam game e-sport ini. Ini sangat-sangat positif. Dan berkesesuaian dengan perkembangan teknologi, di mana menjadi bagian dalam pendidikan bela negara, kecintaan terhadap bangsa kepada para generasi muda. Mengingat, game online atau e-sport ini sangat-sangat digandrumi saat ini atau menjadi magnet bagi generasi muda, gen Z saat ini. Sehingga ini peluang yang positif yang dapat ditangkap, yaitu bagaimana kita menggunakan metode, apa namanya, budaya. Di mana beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan, yaitu diantaranya bagaimana kita menciptakan game dengan latar berlaku cerita yang mengandung kearifan lokal. Kearifan lokal di kita atau juga nilai-nilai perjuangan bangsa kita. Itu bisa kita ambil. Termasuk juga tokoh-tokoh yang digunakan di dalam game tersebut dapat kita menggunakan tokoh-tokoh pahlawan, tokoh-tokoh nasional dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Termasuk juga tempat perjuangan, misalnya. Sehingga para generasi muda kita, selain melaksanakan atau mengikuti game itu, juga secara tidak langsung atau secara langsung juga belajar mengenai budaya bangsa Indonesia. Misalnya, dalam penggunaan apatar, dalam penggunaan senjata-senjatanya, menggunakan senjata-senjata dari budaya kita dulu, perjuang para perjuang Indonesia dulu. Kemudian, misi, misalnya kita masukkan misi perjuangan bangsa Indonesia. Ada bagaimana menyelesaikan perjuangan serangan umum 11 Maret, atau perjuangan cuknya din, atau dan lain-lain. Dan sehingga masyarakat kita, khususnya generasi muda, secara langsung juga tahu bagaimana perjuangan dari bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Ini mungkin penting dimasukkan. Sehingga nilai-nilai budaya ini sangat-sangat positif jika dimasukkan di dalam permainan game. Dan kita menyambut baik dari esport ini, sangat-sangat mengapresiasi dan bersyukur jika ada penyesuaian terkait dengan nilai nasionalisme dan patriotisme yang dimasukkan dalam permainan esport. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Alvons. Jadi sebenarnya nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme ini sangat positif bila dimasukkan ke dalam esport berbasis budaya. Nah, selanjutnya saya menuju ke Bapak Sri Sugiharta SS, MPA. Bapak, bagaimana BPK 17 melihat peran penting anak muda dalam pelestarian budaya melalui media digital? Apakah ada program kolaboratif yang melibatkan kreator-kreator lokal yang ada di Sulawesi Utara, Pak? Baik, terima kasih. Jadi, kalau dari kami, Bapak Perestarian Budayaan, itu memang memandang bahwa anak-anak muda ini mempunyai peran yang sangat penting. Karena, ya, anak muda inilah nanti masa depan bangsa kita, termasuk juga masa depan budaya kita. Kalau kita lihat data mungkin di Indonesia ini jumlah anak muda atau remaja ini kan sekitar 24 persen lah dari jumlah total bunda Indonesia atau sekitar 65 juta jiwa. Dan ini membutuhkan potensi demografis yang sangat bagus ketika anak muda ini kita set untuk berusaha dalam melestarikan budaya. Termasuk dalam hal ini tentu melewat media digital atau media, salah satunya media game seperti itu. Dan terkait dengan kolaborasi, kami sebenarnya sudah mencoba berkolaborasi dengan para, apa namanya, masuk pengembang game, yang mana game ini adalah salah satu media yang sangat populer di kalangan para remaja, para muda untuk memasukkan elemen-elemen budaya di dalam game. Nah, tadi mungkin sudah disinggung ada penggunaan senjata-senjata tradisional atau kostum tradisional yang berbasis budaya Indonesia atau mungkin set, apa namanya, set game yang mungkin diset dengan beberapa elemen budaya Indonesia seperti yang di Kuru Budur dan lain-lain sebagainya atau mungkin kalau di Sulawesi Utara ada waruga dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi, itu beberapa upaya kolaborasi sekitar dan juga kita yang pernah kita tempuh adalah membuat semacam game VR, virtual reality itu juga kita sudah buat. Yang sementara kita buat adalah situs waruga yang banyak terdapat di Sulawesi Utara. Wah, luar biasa, Pak. Berarti sebelumnya BPK-17 sudah pernah ada inisiasi dengan kreator lokal terkait pembuatan-pembuatan game yang berhubungan dengan budaya. Salah satunya yang berhubungan dengan situs budaya waruga. Wah, keren sekali. Teman-teman pengunjung-pengunjung yang ada di Mantos boleh berikan tepuk tangan untuk BPK-17 wilayah Sulut Gold. Oke, dan tak perlu berlama-lama lagi, kita sambung saja ke CEO game developer. Dan pertanyaan kita hari ini untuk Kak Adi. Kak, sebagai seorang anak muda yang ada di Sulawesi Utara sendiri, apa sih Kak yang menjadi motivasi utama dalam menggabungkan elemen budaya ke dalam game yang kakak dan tim kembangkan? Kira-kira ada alasan-alasan personal atau mungkin visi dan misi yang sama dari teman-teman di tim? Oke, terima kasih. Saat ini kami sendiri melihat bahwa di Indonesia sendiri itu kurang lebih ada 70% gamer di Indonesia itu memainkan game terutama game e-sports. Nah, dari 70% itu kurang lebih ada 40% yang sangat serius memainkan game e-sports ini. Nah, untuk game e-sports yang ada di Indonesia saat ini adalah rata-rata itu ada penetrasi budaya. Jadi negara-negara misalnya, negara-negara yang ada saat ini ya ada China, ada Korea, ada Amerika yang kita lihat pasti kalau nggak cowboy pasti monkey king atau jelanya penggokong. Jadi ada penetrasi budaya yang menurut kami sebenarnya itu adalah mode infiltrasi memasukkan budaya ke masyarakat dunia enggak cuma Indonesia tapi masyarakat dunia dengan cara yang sangat strategis. Nah, kita bisa lihat sendiri, contoh ya kita ambil game online yang ada saat ini kebetulan saya ketemu langsung dengan salah satu strategik bisnis director strategis bisnisnya dia. Game yang mereka buat itu bukan tidak hanya 1-2 miliar dibuatnya itu sampai 7 triliun 4-7 triliun untuk bikin satu game dan yang kami lihat itu adalah itu bukanlah sebuah game itu sebenarnya adalah sebuah mesin yang dapat melakukan istilahnya trend control jadi ketika apa yang mereka publikasikan dalam game itu itu dilihat oleh seluruh pemuda di seluruh dunia dan mereka ketika lihat oh oke yang sekarang trend itu adalah budaya ini, budaya itu dan itu langsung masuk ke mindset para pemplayer dimana mereka mainkan itu pagi, siap, dan malam nah, jadi kami membuat game ini ini sebenarnya adalah bentuk perlawanan kami dalam bentuk game jadi kita membuat bagaimana supaya pemuda itu harus bangga dengan negara kita sendiri kita punya budaya yang besar tidak hanya koboi saja tidak hanya samurai saja tapi di Indonesia ini banyak sekali budaya yang bisa kita angkat apalagi untuk jadi hero karakter nah itu salah satu tujuan kami mengembangkan ini jadi kami punya misi khusus juga untuk melakukan infiltrasi juga ke internal Indonesia bahkan kalau bisa ke internasional jadi merupakan sebuah kebanggaan bagi kami jika misalnya contoh di Kanada ada seseorang yang ini menjadi warane ke pasaran wah itu merupakan pencapaian luar biasa nah itu salah satu bimbi kami tapi memang butuh proses dan kami sedang berjuang ini wah luar biasa sekali mari kita berikan tempat tangan yang paling meriah untuk ketiga narasumber kita yang sedang duduk bersama saya di sore hari ini nah setelah berbincang-bincang dengan Kak Andi dan Pak Pak Sugi saya kembali lagi ke Pak Alfons dengan pertanyaan bagaimana Bapak melihat potensi game e-sport berbasis budaya dalam mendukung diplomasi budaya dan memperkenalkan budaya Indonesia ke skala yang lebih luas dan bahkan internasional apakah game ini memiliki peluang besar untuk dilombakan dalam arena e-sport nasional maupun internasional jelas tentu saja karena apa namanya dengan apa namanya dengan menggunakan budaya dalam game e-sport ini tentunya ini bisa menjadi peluang tadi yang kami jelaskan yang pertama tadi menjadi peluang dalam memperkenalkan budaya Indonesia ke seluruh dunia apalagi jika kita menggunakan item-item seperti yang kami jelaskan tadi yaitu mengandung karifan lokal misalnya penggunaan senjata tadi dari Indonesia as Indonesia nama-nama pahlawan tempat kita bahkan baju yang disampaikan tadi betapa tidak ini berkesesuaian juga dengan program presiden kita Bapak Prabowo Subianto yang saat ini mendorong kita untuk lebih mengutamakan apa namanya produk-produk dalam negeri sehingga ini bisa menjadi momentum yang bersejarah juga bagi generasi muda khususnya bagi pencipta game ini jika menggunakan nilai-nilai budaya ini untuk diperkenalkan di kancah internasional kita tidak susah-susah lagi untuk memperkenalkan masyarakat dunia melihat oh ternyata Indonesia ini apakah menggunakan ada corak batiknya atau dalam apa pakaian yang dipakaian tokoh-tokohnya atau penggunaan kris apa dan sebagainya karena kita melihatkan perasaan sebuah ini jadi hal yang kebiasaan bagi anak muda kita ketika tokoh-tokoh yang sering mereka lihat dalam game itu sudah dikatakan tadi tertanam dalam pikirannya bahkan kesehariannya mereka mencari apa kostum-kostum tersebut untuk dipakai sangat membagakan bagi kita apabila dengan adanya game yang berbasis budaya ini ini juga apa namanya basis karifat lokal kita dari segi pakaian dan sebagainya itu bisa top di kancah internasional dan bisa menjadi apa magnet bagi mereka untuk digunakan oleh mereka karena main game ini kenapa karena memang kita lihat generasi muda saat ini permainan e-sport ini menjadi magnet bagi generasi muda yang bukan hanya di Manado bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia dan memang dia menyasar khususnya pada kalangan generasi muda jadi ini menjadi momentum yang sangat strategis untuk kita mengembangkan budaya kita karifat lokal saya pikir baik terima kasih Pak Alfons nah mendengar jawaban dari Pak Alfons dan Kak Andi tadi saya dapat menyimpulkan bahwa game e-sport berbasis budaya ini sendiri memiliki sebuah cita-cita yang sangat besar yaitu menargetkan seluruh pemuda tidak hanya di Manado Indonesia bahkan manca negara nah saya kembali lagi ke Kak Andi Kak sebagai seorang CEO game developer apa nih Kak tantangannya dalam mengembangkan game ini sendiri tantangan personal dan mungkin tantangan dari tim ada Kakak? oke mungkin untuk tantangan ya jadi kita harus melihat trend yang ada saat ini jadi pemuda pemudi saat ini sebenarnya ketika main game mereka trendnya apa yang mereka sukai nah kalau misalnya kita membuat game dan misalnya kita mau menerapkan batik misalnya nah kita tidak bisa langsung tiba-tiba pakai baju batik bukan seperti itu tapi kita bikin stylish jadi misalnya kalau ada karakter itu pakai baju batik batiknya kita bikin keren jadi kita bikin kayak style futuristik jadi mereka tidak hanya melihat dari sisi batik tapi ternyata wih ternyata batik itu kalau di stylish itu luar biasa keren nah itu yang kita coba dan saat ini lumayan berhasil jadi memang ada banyak juga yang tertarik ternyata mereka gak sadar ternyata futuristik yang sekeren ini itu ternyata budaya nah itu yang kita coba bawa kalau kami juga coba untuk memasukkan contoh yang geris memang dia senjatanya model geris tapi disitu ada efek kayak ada lighting ada efek cyber-cyber nah itu lebih lebih melekat dengan trend sekarang tapi tidak meninggalkan sebenarnya budaya yang penting yang ada di dalam situ jadi itu tantangannya ada disitu bagaimana kita menggabungkan antara trend yang ada saat ini dan budaya yang mungkin orang berpikir bahwa budaya ini sudah tua tapi jangan salah ketika kita kemas dengan baik itu akan menghasilkan sebuah produk yang luar biasa menurut kami begini itu wah luar biasa dengan menggabungkan antara trend yang sedang viral saat ini dengan unsur budaya yang banyak masyarakat mengira sudah tua namun CEO game developer dengan tim berhasil dan sampai sampai hari ini dapat saya katakan sudah berkembang untuk gamenya sendiri nah saat ini saya menuju ke kembali ke Pak Sugi bahwa bagaimana Balai Polestarian Kemudayaan berencana memanfaatkan popularitas game untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada generasi yang lebih muda baik terima kasih jadi kalau kita baca baca yang menurut kata yang saya baca itu di Indonesia itu ada mungkin tadi mungkin ini sudah disebut ya ada 60% penurut desa atau sekitar 180 juta jiwa yang mengemari Kim jadi ternyata sebetulnya yang mengemari Kim bukan hanya anak muda yang usia di atas 30 juga banyak suka seperti itu nah jadi ini tentu jumlah yang sangat besar lebih dari separuh penurut desa itu menyukai Kim nah kami dari Balai Polestarian Kebudayaan yang punya misi untuk melesanikan dia tentu melihat ini sebagai peluang kan melihat peluang bahwa Polestarian Kebudayaan bisa dilakukan melalui media digital atau media game karena yang punya game itu banyak seperti itu nah tentu ini karena ini jumlah penurut saya yang suka game itu sangat banyak nah kami berupaya tentu bekerjasama dengan pembangun game seperti apa namanya Wardeka ini ya Wardeka ini untuk memasukkan elemen-elemen budaya di dalam game seperti itu tadi mungkin ini sudah disinggung ada apa namanya stilis baju dan mungkin saya kemarin diperlihatkan juga apa namanya bentuk topik kebasaran yang ternyata ketika di stilis itu menjadi keren gitu seperti itu nah tentu ini menjadi tugas juga para penumbang game bagaimana menjadikan elemen-elemen budaya itu menarik di kalangan anak muda karena memang ketika ternyata anak muda ini senang game nah dan tujuannya adalah kita ingin menyatakan bahwa budaya yang baik yang berbual dengan budaya masa lalu yang sudah di masa lalu sebut tinggalan sejarah dan lain sebagainya maupun budaya yang masih hidup sampai sekarang itu tidak bertentangan dengan dunia digital tidak berseberangan dengan teknologi dan akhirnya bahwa itu juga tidak akan menjadi sesuatu yang dibenci oleh anak-anak muda bahkan itu menjadi bagian nanti menjadi bagian yang digemari anak muda tetapi kita infiltrasi dalam dalam tim melalui media game seperti itu jadi ketika kami dikasih tahu tentang terkait dengan game lokal yang dikasih sama wartika ini tentu kami sangat aplikasi sekali dan kami berharap nanti ke depan akan terus dikembangkan memasukkan elemen-elemen budaya itu di dalam game yang kita diproduksi oleh bangsa Indonesia sendiri baik terima kasih Pak Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 17 Pak Sugi untuk jawabannya dan saat ini sudah mendapatkan dukungan positif Kak dari pengurus e-sport Indonesia Sulawesi Utara dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 17 nah Kak saya sendiri masih penasaran nih Kak apa sih proses kreatif dalam mengintegrasikan elemen budaya ke dalam game tanpa menghilangkan daya tarik komersial ada gak nih Kak strategi-strategi khusus atau tips-tips dari Kak dalam mengimplementasikan elemen budaya ke dalam game oke strategi khususnya sebenarnya seperti yang mungkin sempat saya singgung tadi kita melihat trend ya trend saat ini style kemudian contoh kalau dalam game itu ada fashion masuk disitu fashion ada juga masuk weapon ada juga masuk tutur kata cara berbicara dia mereka memang perang tapi mereka tetap menjunjung tinggi istilahnya sportivitas nah jadi memang ketika kita desain juga kita memang harus reset dulu kita reset dulu jadi tidak harus oke ini langsung dipasang sini oke tapi kadang contoh misalnya batik kita harus lihat ini batik itu ada banyak macam nah kita harus sesuaikan untuk warna ini baiknya batik yang tipe ini karena ini adalah senjata yang ada efek misalnya contoh senjata ini ada efek salju jadi kita harus melihat batik yang ada unsur dingin itu apa yang seperti apa nah itu yang kita coba implementasikan disitu jadi gak sekedar oke ada batik langsung taruh enggak kita harus lihat proses kreatifnya juga sketching dan bahkan untuk satu event itu bisa sampai 2-3 bulan untuk kita selesaikan jadi bentuk passion atau dia senjata dan memang kami juga pernah dapat visit dari Pak Kabinda dulu dan memang kami menambah berbagai macam senjata-senjata khas daerah dan memang kita coba desain dalam bentuk yang futuristik dan keren agar itu bisa diminati jadi mungkin terima kasih Kak Andria Wahyudi sebagai CEO game developer yang saat ini gamenya akan bermain di final nanti yang merdeka dan tak terasa ternyata 30 menit sudah hampir berlalu dan menuju penghujung talk show kali ini saya mau bertanya nih kepada Pak Afon Pak Sugi dan Kak Andria Wahyudi sendiri ada gak kak pesan kunci untuk talk show kita kali ini atau mungkin motivasi-motivasi yang bisa Bapak-Bapak dan Kak Andri sampaikan ke Warriors yang hadir dalam talk show kita kali ini mungkin boleh dimulai dari Pak Alphonse ya mungkin ini closing statement closing statement ya dengan pendekatan tentunya dengan pendekatan yang baik dengan kualitas gameplay yang baik grafis yang menarik bahkan promosi yang tepat tentunya ini kita optimis bahwa game e-sport yang berbasis budaya ini akan go sampai ke internasional sehingga kita dari e-sport mendorong para CEO ini termasuk seluruh generasi muda untuk jangan henti-hentinya kita menciptakan membangun terus game e-sport yang memang betul-betul berbasis budaya tetapi ada pesan juga dari ketua e-sport bahwa untuk game e-sport ini jangan juga hanya perangnya yang kita apa yang kita angkat yang kita utamakan tetapi ada nilai-nilai moral juga yang kita tanamkan yang kita mainkan di dalamnya kita racik seperti apa sehingga para pemain para generasi muda yang mengandungi permainan ini bukan di otaknya di mindsetnya bukan hanya perang-perang-perang saja membunuh tapi ada etika yang yang dibangun termasuk juga ada pelajaran terkait dengan budaya kita sejarah perjuangan kita kearifan lokal oleh sebab itu mari kita mendorong seluruh generasi muda kita henti-hentinya untuk selalu membuat lebih yang terbaik dan kita selalu mencintai akan produk-produk Indonesia mencintai Indonesia terima kasih terima kasih Pak Alfons mari kita berikan tepuk tangan untuk Pak Alfons dan selanjutnya kita akan mendengarkan pesan kunci dari Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 17 Pak Sri Sugiharta SSMPA karena kunci mungkin singkatannya Bersama para gamer bersama para warrior kita lestarikan budaya Sulawesi Utara kita lestarikan budaya Indonesia maju 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 warriors dan selanjutnya kita mendengarkan pernyataan kunci dari Kak Andi selaku CEO game developer Wardeka itu lahir di bukan di pusat bukan di ibu kota Indonesia tapi lahir di daerah jadi ini membuktikan bahwa anak daerah itu mampu bersaing di kancar nasional maupun internasional Indonesia mampu bisa itu dia Indonesia mampu Indonesia bisa Wardeka lahir dari anak muda lokal yang ada di Sulawesi Utara kalau Kak Andi dan tim bisa pasti kita semua disini bisa dan untuk menutup pembicaraan kita talk show kita di sore hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa secara mendalam hubungan antara budaya teknologi game dan patriotisme dalam hal ini bela negara dalam semangat hari sumpah pemuda membangun masa depan yang kaya akan nilai-nilai lokal dan dari diskusi ini telah ditegaskan bahwa kolaborasi antara dunia game dan pelestarian budaya adalah salah satu cara inovatif untuk menjaga nilai-nilai budaya dan nasionalisme tetap hidup di era digital dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk anak muda sendiri teknologi dapat menjadi jembatan yang efektif untuk mengenalkan budaya Indonesia ke kejenjang yang lebih internasional dan demikianlah talk show kita pada sore hari ini terima kasih Pak Alphons Pak Sugi dan Kak Andria telah hadir dalam Luar Biasal Gundim Leach 2024 saya Jasinta saya pamit undur diri dan sampai jumpa di talk show talk show selanjutnya terima kasih terima kasih selamat menikmati